Intro Yang terhormat Sekalian yang berbahagia Pertama-tama mari kita panjangkan puji syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan yang memuasa Yang mana pada kesempatan bahagia ini Kita masih diberikan Bersama-sama hadir di Aula Zapin Poresta Pekanbaru Dalam rangka Rilis akhir tahun Tahun 2021 Tidak lupa Kita panjangkan selawar dan salam Pada rejujungan alam Nabi besar kita, Nabi pun Rilis akhir tahun ini merupakan Akuntabilitas Maupun transparansi Poresta Pekanbaru terhadap publik Jadi nanti akan kita Sampaikan pada teman-teman semua Tahapan-tahapan keberhasilan Maupun kinerja Kami selama ini Di Poresta Pekanbaru selama tahun 2021 Jadi perlu digarisbawahi Hari ini merupakan Proses akuntabilitas Maupun transparansi kami Poresta Pekanbaru terhadap publik Yang perlu kami sampaikan Kemudian bidang operasional Kemudian terakhir bidang kerjasama Kita masuk pada bidang pembinaan Perlu kami sampaikan pada teman-teman Bahwasannya Kekuatan personil kami Di Poresta Pekanbaru ini Sejumlah Pada tahun 2021 147 personil Sebenarnya sesuai dengan DSP Yang sudah ditetapkan Seharusnya Poresta Pekanbaru ini Mempunyai personil 1676 personil Masih ada kekurangan Kira-kira 400 personil lagi Selama tahun 2021 Terjadi kekurangan 29 personil Diakibatkan yang pertama Selama tahun 2021 Ada personil kami yang meninggal dunia Berjumlah 3 orang Kemudian ada yang pensiun Sejumlah 26 orang Kemudian ada satu orang yang di PTDH Pemberian Pemberian tidak hormat Satu orang Kemudian teman-teman Perlu kami sampaikan juga bahwasannya Selama tahun 2021 Dapat beberapa penghargaan dari eksternal Dari eksternal dari orang luar Yang pertama Kami mendapat penghargaan sebagai Rule model Penyelenggaraan pelayanan publik Kategori pelayanan prima Ini dari Kemenpat RB Bukan dari kami Dari Kementerian Kemenpat RB Kemudian yang kedua Kami berjumpa Pekanbaru Pada tahun 2021 Juga mendapat penghargaan Dari Wali Kota Pekanbaru Atas dedikasi dalam penanganan COVID-19 Di Kota Pekanbaru Yang di wilayah Pekanbaru ini Kita menempatkan setiap gereja itu Dari 11 gereja besar itu Ada 10 personil Jadi total Untuk mengamankan gereja yang besar Yang ada 11 gereja Yang di Bukanbaru ini Sejumlah 110 personil Kemudian juga kita Memberikan pengamanan Kepada gereja kecil Termasuk juga rumah ibadah Kan ada Saudara-saudara kita Umat Nasrahan ini Beribadah di rumah-rumah Itu sejumlah 128 gereja Ini untuk gereja yang kecil Di gereja kecil itu Kita tempatkan 2 personil Jadi ke 2 personil Kali 120 gereja Ini 256 orang Yang kita turunkan Untuk menjaga 228 gereja kecil Kemudian Teridentifikasi Ada 9 rumah ibadah Rumah ibadah Mungkin rumah ibu ya Berikan ibadah Ini sejumlah 9 rumah Jadi disama Ini kali 2 Berarti 18 personil Untuk mengamankan itu Kemudian teman-teman Dalam pengamanan Malam pergantian tahun ini Kita Melibatkan 761 personil 761 personil Tentu saja Kami dibantu oleh personil Dari Polda Riau Dari TNI Dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau Kemudian ada Bisuk Kota juga Kemudian Satpol PP Provinsi juga Bantu kita Termasuk juga Satpol PP Kota Pekanbaru Ini totalnya Teman-teman Sudah dibagi Tadi ini Pengamanan gereja Ada juga Pengamanan lokasi Malam tahun baru Sejumlah 247 personil Kemudian PAM Jalur PAM Jalur Itu 130 personil Jadi Total semua 761 personil Yang akan kita turunkan Malam ini Gitu ya Ada lagi Apakah ada Rekayasa Orang juta Nantinya Untuk membangun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati